Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Arit, Pecinta Hewan N2 TV Di kandang 4,5 hektare ini Domba Garut ya Domba Garut semuanya ngobrol dengan Pak Ujang Pak Ujang Pengen sampai 4.500 500 ekor kan ya Untuk mencapai itu saya pengen denger sih Kendalanya ada gak tau Dari awal-awal itu natanya itu Apa memang sudah terkonsep dulu Atau asal jalan aja semua Kalau konsepnya sudah kita buat sih Pak Konsepnya sudah kita buat Nanti rencananya ini kandang ini terisi 350 Kita bangun nanti kandang kapasitas 700 Setelah 700 dan 350 ini terisi Otomatis populasi seribu lebih gitu Kita bangun dua kandang lagi Kapasitas sama 700 Tapi langsung dua len Jadi naik jadi 1400 Nah yang ketiganya bikin lagi tiga len Ini satu kotak berapa puluh juta sih sebenarnya Kita bangunan ini 80 Pak Satu ruangan ini? Iya bikin bangunannya Semua? Satu Pak 80 juta? Apa yang bikin mahal 80 juta? Sepandeknya Pak Oh sepandek Sama kayunya Pak Kayunya Kita cari kayu menteru Kayu menteru semua nih? Iya kayu menteru Apa jaminannya menteru untuk berapa puluh tahun? Kalau kita lihat menteru kita udah coba di ayam ya Pak Ayam udah tiga tahun tetap gak berubah sih Pak Bu Kuat ya Bisnis ayam juga? Iya Ayam apa? Ayam boiler Bu berapa ribu? 105 ribu Pak 105 ribu ekor? 105 ribu ya Wah Sultan Sultan ini Kita lihatlah Aku itu pengen megang dombanya galak gak sih yang bandot? Enggak Enggak Pak Enggak ya? Enggak Kalau dikeluarin gimana dia? Marah gak? Keluarin nyuruduk Kalau dipegang tapi enggak Pak Kalau dikeluarin nyuruduk Keluarin nyuruduk Saya lihat Saya loncat aja ini ya Iya Pak Kayaknya siap tarung ini Satu pejantan untuk berapa domba? Ini jantannya kuat Pejantan tangguh ini Pak Bisa 15? 15? Bisa Dalam waktu berapa hari? Kita sebulan setengah Sebulan setengah membuai 15? Iya Apa kayak jamu gak tau ini? Ada Jamu apa? Kita mempatkan yang ada Buah pepaya aja Pak Apa hebatnya buah pepaya buat pejantan? Kita udah coba ya Pak ya Kita treatment buah pepaya Nafsu makan Kan untuk penyakit kacing Kacingan ya Betul Untuk nafsu makan Buahnya aja? Buahnya Daunnya enggak? Daunnya enggak Oh hanya buah aja udah cukup ya? Cukup Yang matang yang mentah? Setengah mengkal Oh mengkal? Ya ada kuning-ruing dikit lah Bagus buat domba ya? Bagus Pak Kalau dikasihkan ke betina? Betina lahap juga Doyan Doyan ya? Doyan Jadi enggak ada makanan yang disini Bikin kambing domba majir? Enggak Enggak? Enggak Yang sebenarnya bikin majir itu apa tuh? Sebenarnya Dia kadang kegemukan Pak Kegemukan? Kegemukan Faktor gemuk apa? Makan banyak kayak gini apa? Gemuk Kalau kita hitung BCS sih Pak Kalau BCS di atas 4 itu susah Apa itu BCS? Body score Body score? Body score si dombanya Kita punya betina disana Pak Dua kali kawin Sekali kawin dia Yang lain bunting dia enggak Badannya tinggi gede itu Pak Oh Kegemukan Body score itu Hitungannya gimana sih? Untuk masyarakat awam nih Apa itu body score? Kalau untuk kawin Pak Bodynya sepertinya lah Pak Dia enggak Enggak gemuk Enggak kurus Sedang lah Jadi jangan sampai kegemukan? Jangan sampai kegemukan Kalau dia gemuk Susah Untuk bunting Kebanyakan lemak gitu ya? Iya Tapi kalau pejantan memang harus gemuk? Pejantan Harus gemuk Tapi nanti ada batasnya Pak Kalau dia terlalu gemuk Susah mau naik Pak Ini harus ada batasan juga? Iya Kalau dia dikasih offer makan Sebenernya lebih Bisa lebih besar Maksimal berapa Bobot? Kalau ini grid B ya Pak Grid B ini kisaran 80 80 kg? Kilo? Itu udah maksimal itu? Iya Kalau grid A di atas Grid A itu apa? Grid A untuk tangkas Pak Grid A untuk tangkas Untuk aduan? Aduan Emang hobi aduan juga? Ya di Garut banyak Pak Kalau di sini jangan breeding aja ya? Breeding aja Pak Makanya kita ngambil yang standar lah Yang grid B Untuk standar mitra Tadi kan di video pertama Untuk mitra Ada yang mau daftar mitra MOU nya hitam di atas putih Bibit dari sini Yang bunting dari sini juga Positive bunting Terus Kalau mau jual Nggak usah bingung-bingung Susah kita ambil gitu kan? Tadi ngomong kayak gitu kan? Nah Tadi mau saya ngomong apa ini? Mau tanya apa ya? Nah Standar mitra Jumlahnya harus berapa? Satu mitra Satu mitra minimal 5 ekor Pak Cuman 5 okor? Iya 5 ekor 3 juta kali 5 cuman 15 15 juta? Itu sudah jadi mitra? Sudah Sudah Pak Oh wala Nggak harus 100 ekor itu? Nggak Nanti dari 5 bisa jadi 100 Pak Ah gitu Iya bertahap kan? Bertahap Biarkan peternak jadi mitra Dia berkembang dulu Betul Banyak dulu Iya Baru Over Pak sini Betul Kalau 5 mah jadi mitra Kalau umpanya dijual di lokal bisa? Sangat bisa Pak Artinya bebas ya? Dia mau jual kemana? Iya Kita bantu Pak Kita bantu Mungkin kalau di luar Bisa jadi Kalau penawaran harga di bawah Itu Di bawah Apa Kita Bisa kita ambil Oh kalau saya mitra nih Iya 5 ekor Iya Standar sini Umur 5 bulan 1 juta setengah 1 juta Iya Kok Di seluar Di cuman ada yang berani 700 Betul Kirim aja ke sini Iya betul Tapi kalau di luar ada yang berani 1 juta 200 Silahkan Kasihkan aja Eh enak ya Untung mitra juga ya Kalau bisa jual gak apa-apa Pak Bisa jual gak apa-apa Kita tidak mengikat Jadi tidak mengikat? Tidak Oh enak kayak gitu Ini 7 juta ini? Iya 7 juta Pak Yang itu 10 juta? Yang besar 10 juta Wih 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 Babon gunting 3 bulan Cuman 3 juta? 3 juta Dere? Derean kisaran kita 2 setengah Pak 2 setengah? 2 setengah Tapi dere yang ini ya Pak ya Dere nya udah Udah Posturnya udah Besar gitu loh Pak Ini dere? Iya Derenya segini? Iya derenya segini Pak Biyo Ini? Iya Wah gede tuh Iya Siap kawin lah Pak Dere siap kawin Kalau dere sudah dikawinin Terus dibeli berapa? Dere sudah dikawinin Terus positif bunting 3 bulan Harga 3 juta ya? 3 juta Pak Oh gitu Iya Tapi kalau bisa disini Dikasihnya yang sudah pernah beranak? Iya Sekali Sekali Biar tahu jaminannya Rekordingnya Betul Dia beranak 2-2 Betul Oh keren Karena kita ada ini juga Pak Rekording kelahiran kita catat Jantannya mana Betinanya mana Anaknya siapa ada Pak Oh gitu? Iya Kendalanya pencatatan Atau recording itu Ada kendalanya gak sih sebenarnya? Gak ada Pak Yang penting rutin Rutin? Rajin lah kita nyatat Ada kelahiran Kita catat Pen mana Beranak berapa Tanggal berapa Bobot ideal baru lahir berapa kilo? Kita kemarin nyempel beberapa Pak Tapi gak setiap kali lahir kita nyempel Pak Itu Ada standarisasi gak? Kalau lahir bobot 6 kilo Berarti dia potensi sehat dan cepat besar Oh iya Ini kemarin kita nyoba beberapa aja Pak Yang nyempel Pak Itu kisaran 3an 3 kilo? 3 kilo Itu udah super itu ya? Udah super Pak Kalau ada yang 4 kilo Berarti super banget? Iya Super banget Pak Kalau di bawah 3 kilo Berarti kurang nutrisi? Belum tentu Pak Oh belum tentu Tergantung dia beranaknya berapa Kalau beranaknya dia 2 Pasti bobotnya lebih kecil Daripada beranaknya 1 kan Pak Oh gitu? Kalau untuk susu lancar ini Gak ada nutrisi-nutrisi tambahan? Lebih dikuatin ke hijauan Pak Pas saat dia bunting Pak akan konsentrat kita naikkan Hijauan kita tambah Konsentrat dinaikkan Hijauannya tambah Iya Konsentrat masih belum bisa produksi sendiri? Kita kerjasama Pak Dengan mitra kita Mitra maksudnya kita Ya kawan lah Ini kawan Pak Yang kawan Sultan Ayam Ayamnya aja Seri Eh 100 5 ribu Pak 105 ribu ekor Dombanya mau 4.500 4.500 kan target ya Targetnya iya Pak Dan lahan di sebelah Sudah ada 4 hektare Di luar kandang Iya Di luar pagar Lahan sewa Pak Wih Lahan sewa? Iya Tapi potensi dibeli juga ya Insya Allah Kelu kesah Menata Dari awal Ada gak sih sebenarnya? Kendalanya ada Pak Apa? Dulu kita Tidak langsung seperti ini Pak Kita lebih fokus dulu itu Ternak Masuk Langsung kita pelihara Tanpa persiapan pakan Ternyata tidak maksimal Jadi kalau untuk peternak baru Wajib punya bank pakan Wajib bank pakan? Wajib punya bank pakan Lebih aman Lebih aman Tapi kalau 5 ekor Kayaknya ngarit aja cukup ya Gak punya bank pakan Tapi kalau udah ratusan Nah wajib ya Betul Kalau 5 ekor Insya Allah Gak telur repot Pak 5-10 ekor Ngarit aja ya Kalaupun gak ngarit Kita ada pakan silase Pak Kalau mau Ini bisa ada Ini daun pepaya Gak dibikin silase Kadang-kadang Pak Kadang-kadang ya? Kadang-kadang Kalau yang udah tua-tua Kita ambil Yang tua-tua diambil ya? Diambil Ini cabai buat apa terus? Cabai untuk dijual Dijual aja? Iya Untuk selingan aja Pak Buat selingan ya? Tapi kalau cabainya nanti udah selesai panen Mau kita tanam indigo vera? Semua? Iya Jadi indigo vera Pepaya Pepaya terus Selingannya indigo vera kita Pak Indigo vera Iya Selingannya indigo vera Untuk nambah legumnya Di Gulihan kapan panen? 4 tahun lagi 4 tahun lagi Kalau 1 tahun lagi kan enak nih Kita ikutin ya Iya Wih 4 tahun lagi ya SMA 4 tahun Rencana memang Ekowisata? Arahnya sih ke agro Pak Kita edukasi Agroisata Agroisata Ini kan targetnya besar Kalau untuk skala 20 ekor ke bawah 50 ekor Marketingnya kan cukup dilokar Iya Kalau udah banyak sampai ribuan marketingnya udah diciptakan nih Sudah di prosesnya sudah ditata Prosesnya masih proses Pak Bertahap Bertahap Makanya populasinya kita menyesuaikan dengan marketnya Setelah ini 350 kita penuh market jalan kita naikkan Setelah seribu berjalan kita naikkan lagi gitu Pak Jadi terus semuanya berjalan? Iya Kontinu Enggak langsung ujuk-ujuk langsung beret gitu ya Iya betul Pak Menyesuaikan market kita Pak Ini kalau hari ini sudah masuk ke ruang potong apa aja? Ini kita udah beberapa rumah AKK Rumah AKK sudah? Sudah Bandar Lampung sudah Kalau untuk penjualan ke petenak-petenak selampung juga ada Sudah Terus luar Lampung bengkulus juga sudah Sudah ya Jadi luar Lampung kalau mau pesen bisa? Bisa Pak Bisa Datang langsung tadi Pak Datang lagi Bypon gimana? Iya Bypon lihat langsung Barangnya bisa kan Pak Kalau tahu Mas saya enggak usah datang ke Lampung jauh-jauh Yang penting saya percaya Bypon saya transfer duitnya kirim Bisa Bisa ya? Bisa Sampai Palembang Bisa Pak Jambi Bisa Pak Bengkulu Iya bisa Aceh gimana? Berat ya? Aceh kayaknya transportnya lebih mahal Pak Soalnya kalau dari Lampung 7 hari 7 malam ya Risikonya lah gitu juga Risikonya yang enggak berani kita ya Kalau ke Bengkulu bisa 1 malam kan dia? Bengkulu bisa 1 malam Jadi teman-teman di kabupaten seprovinsi Lampung Kalau mau cari bibit Domba Garut Bunting Harganya enak lagi kan? Cuma 3 juta Sudah bunting 3 bulan Positif Beli di sini Nomor telepon Tetap yang tadi sudah disebutkan Ini alamat di desa Waigali Ha? Waigali Pak? Waigali kecamatan Tanjung Bintang Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Ini kayaknya kalau kira-kira nih Saya bayangkan penonton pengen tanya juga Masalah yang paling sederhana adalah tingkat kerumitan Rumit enggak ini? Domba Ngurus domba Domba simple Pak Simple ya? Yang penting kita sudah tahu kuncinya Apa kuncinya? Gembok? Kunci dengan gembok? Apa gimana itu? Enggak Kuncinya Nutrisi pakannya terpenuhi Iya Artinya Diusahakan pakan itu Terpenuhi kebutuhannya Oh Terpenuhi kebutuhannya Iya Cukup itu aja? Cukup itu aja Simple itu? Simple Pak Enggak harus setiap bulan disuntik vitamin Enggak Enggak harus setiap bulan dikasih obat-obatan macem-macem Enggak Kecuali ada treatment mau kawin gitu kan Kita kasih obat cacing sama vitamin Kalau kawin aja ya Kalau nyusui enggak? Nyusui enggak Kita lebih ke pakan kita banyakin legume ataupun hijauan Biar susunya banyak Soalnya kalau disuntik di saat nyusui kayaknya Susunya tercemar sih ya Iya kan ya Lepas sape Pernah enggak nyusu sambung buat cempe-cempe ini? Susu sambung dari cempe Tau-tau babonnya mati gitu Kita susu sedot gitu Kita ada kemarin yang enggak mau nyusui di tendang-tendang Nah kita akalinya gini Pak Kalau pengalaman kita Kita pernah pakai susu-susu dari luar Susu sapi Agapun susu denkol gitu Itu pertumbuhannya kurang bagus Jadi kita akalin pas ada lahiran Kita gabung Sama yang lahiran itu Itu enggak digalakin? Caranya ada Pak Ah bagaimana? Pokoknya dideket-deketin terus Dideket-deketin Biar dia pas lahiran kan ketempel sama bau yang baru lahir Jadi mirip-mirip anaknya Oh Hari-harinya itu? Ditempel-tempelin ke dia? Iya kan baru lahir masih basah Pak Nah kita tempelin Oh biar dijilat-jilat? Dikirain anaknya? Ah gitu Wah saya mau pegang inilah Ini jantan ya? Jantan Pak Usia berapa gede segini? Satu bulan Satu bulan? Ini sapi berapa bulan? Sapi Tiga sampai empat bulan Pak Kita Empat bulan? Iya Baru disapai? Baru disapai Nah kawinnya? Salah tahun Pak Babon Babon yang Usia berapa dikawinkan? Setelah lahiran? Ini usia dua bulan Baru langsung digabung Pak Nanti anaknya digabung juga? Ikut Ikut digabung Jadi puterannya cepat Dia masih menyusui Dua bulan dikawinkan? Iya Emang gak dedikasi perangsang? Enggak Caranya biar cepat minta kawin? Dipotong rambutnya Babon Babonnya kita Treatment Pak Oh apa itu? Biar dirahi Sijantan Kita potok cukur Terus kita Kasih sampo Biar wangi Kita treatment Keliatannya kan cantik Nah itu Oh gitu Cepat birahi Birahi Jadi begitu dua bulan Dipotong rambutnya Dimandikan Dikasih sampo Taruh pejantan Berikut anaknya Pasti dia bunting Bunting Pak Ini nanti lepas sapi Dia udah bunting Oh Enggak kalah ini Enggak di Biasanya Babon menyusui Terus anaknya Dipaksa Tendang-tenang Enggak Pak Jadi Cari pejantannya Juga kita cari pejantan Yang gak agresif Jadi anakannya Gak dicerunduk Oh gitu Ganteng ya Ini lepas sapi Berapa juta? Ini satu juta Lepas sapi? Iya Kalau betinanya? 750 Murah aman Murah ya Terjangkau buat petani ya Dia mitra lagi ya Tapi Baunya tetap domba ya Bukan duit ya Baunya domba ini Rengus Bukan duit ya Tapi hasil duitnya enak Alhamdulillah Duitnya gak bau domba? Enggak Pak Tetap bau duit Aduh Enaknya Terus lagi mas Iya Jual pupuk ya Betul Pupuk kotoran Di tepung Digiling Digiling jadi tepung Dijual Perkarung 25 ribu 5 ribu Keren Keren Ini Pakan sudah sumbernya Sumbernya semuanya Artinya Untuk skala-skala Yang prioritas itu Ada tingkat evaluasinya gak sih? Ada Pak Apa yang pernah dievaluasi dari Sekian perjalanannya? Jadi kita Di breeding Otomatis kan kita Tingkat kelahiran sempe Tingkat kematian sempe gitu Nah kita evaluasi Oh kalau ada yang mati Dievaluasi? Kita hitung Pak Dengan posisi seperti sekarang ini Yang sudah berjalan Kita evaluasi Dengan populasi kita punya Domba Itu per bulan Tingkat kelahiran berapa? Kelahiran induk Nanti Terus jumlah anakannya berapa? Itu yang kita evaluasi Terus kesehatan si sempe Itu sampai dia lepas sapi Yang terjual berapa? Gitu Pak Oh gitu Kita evaluasi termasuk HPP ya Pak HPP? HPP pakaian Lihat kamera Iya Angka kematian 0 Alhamdulillah sampai saat ini 0 0 ya? Kuncinya dipakan itu? Kuncinya dipakan Perawatannya terhatin lah Kontrol Kontrol ya? Iya Begitu Nah ini pemirsa Ini berarti Berapa M ini? Oh berat ini Berat berhitungnya Pak Berhitungannya M-M mana ini? Ini Sultan Ya Tapi hebatnya Membuka ruang Untuk bermitra Ini hebatnya Ini Memberikan kesempatan Buat kita semuanya Teman-teman yang ada di Lampung Selampung ini Seluruh Kabupaten Lampung Kita diberikan kesempatan Untuk bermitra Dengan Agro PAM Agro PAM Ibnu Kosasi Agro PAM Ibnu Kosasi Agro PAM Nah ini luar biasa Untuk semuanya Kita sudah Tiga episode ini ya Tiga episode Mudah-mudahan Mewakili lah Mewakili Keinginan Keingin tahuan Banyak hal dari sini Teman-teman juga Tertarik Terus Ada minat Silahkan hubungi Beliau langsung Mas Ujang Nomor telepon tadi sudah disebutkan Di dua video Tidak berubah lah Juga Di media sosial Beliau juga aktif Ya kan Aktif Dan ini Terima kasih N2TV sudah diundang Kesini nih Tapi kaget Saya kan Tak kira itu Tadi deket kota Tidak tahunya Saya jalan Kebablasan Tapi alhamdulillah Banyak teman disini Yang menyambut Tadi disana Ternyata beliau Sudah mengutus Teman disana Jemput Akhirnya Kita gak Kesasar ya Kesasar Nah ini Hebatnya Fasilitasnya bagus Penyambutannya bagus Untuk teman-teman Saya yakin lah Gak ada Kekurangan dan kelebihan Pasti ada Tapi semuanya bisa Dilengkapi Oleh Agrofarm Luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati